Pemenang Pemilu 2024 belum diumumkan oleh KPU, namun rapat Kabinet Senin kemarin menyinggung program makan siang dan susu gratis yang digagas Paslon Prabowo Gibran. Presiden Jokowi menyatakan akan mengakomodasi program-program yang dicanangkan Presiden terpilih di Pemilu 2024. Pemenang Pemilu 2024 padahal belum diumumkan oleh KPU. Namun rapat Kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi Dodo sudah menyinggung program makan siang dan susu gratis yang digagas Paslon Prabowo Gibran. Hal ini diungkapkan Presiden saat memimpin sidang Kabinet Paripurna, membahas rencana kebijakan fiskal pemerintah dan rancangan ekonomi makro Indonesia tahun 2025, termasuk RAPBN tahun 2025. Sebelumnya, beredar kabar sidang Kabinet Paripurna juga akan membahas program makan siang gratis yang digagas pasangan Capres-Cowapres Prabowo Gibran. Presiden memang tidak secara gamblang menyebut sidang Kabinet ini membahas program makan siang gratis. Namun, Jokowi memastikan rancangan kebijakan fiskal 2025 akan mengakomodasi program-program dari Presiden terpilih di Pilpres 2024. RKP tahun 2025 dan kejagaan fiskalnya adalah kesempatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih di Pilpres 2024, tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil di Pilpres karena menjalankan RAPBN. Karena yang menjalankan RAPBN 2025 adalah persis yang terpilih. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun buka suara soal program makan siang gratis dan anggarannya. Sri Mulyani bilang, anggaran program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan setelah ada pengumuman dari KPU. Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Sementara Menko bidang perekonomian Erlangga Hartarto memastikan program-program utama Capres-Cawapres Prabowo-Gibran salah satunya program makan siang gratis dapat mulai dilaksanakan tahun depan. Jika resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres, Erlangga bilang program ini dapat berlanjut meskipun pengeluaran negara akan lebih besar dari pendapatan atau defisit APBN, sekitar 2,4 hingga 2,8 persen. Terkait dengan program, kita lihat dengan defisit anggaran yang sekitar 2,4 sampai 2,8 itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk. Kemudian ada prioritas, tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka, jadi berapa yang kita siapkan. Sudah ini bisa langsung diselaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan. Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin Wijayanto Samirin dalam program Sapa Indonesia Pagi menyampaikan catatan yang harus diwaspadai soal program makan siang gratis. Di antaranya adalah potensi obesitas hingga bagaimana makan siang gratis ini dapat tepat sasaran. Masukkan terkait programnya itu sendiri, karena begini, permasalahan gisi masyarakat kita itu ada masalah kurang gisi, masalah stunting, tapi tren yang sekarang sedang melejit adalah obesitas. Obesitas, sudah 20 persen anak-anak kita itu obesitas. Perlu dipertimbangan betul dengan sangat matang, jangan sampai program yang mahal ini justru memperburuk dari aspek obesitas. Yang ketiga, yang lain terkait program adalah kita mempunyai keterbatasan anggaran. Jadi kita harus memastikan program ini tepat sasaran. Jangan sampai keluarga yang sebenarnya tidak perlu dibantu dengan makan siang gratis, dibantu juga. Meski menimbulkan pro dan kontra terkait besarnya anggaran yang akan dikeluarkan, makan siang gratis memang menjadi salah satu program unggulan yang dijanjikan Paslon Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada saat kampanye. Namun sebelum membahas lebih jauh, yang paling penting menunggu kepastian hasil penghitungan suara KPU yang akan diumumkan pada akhir Maret nanti. Tim Liputan, Kompas TV